Sebab Kristus adalah iya, bagi apa? Semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan apa? Amin, untuk apa? Memuliakan Allah, makanya gereja yang hidup, yang merasakan mendapatkan pesan-pesan Allah, dia tidak tunggu orang lain, amin, dia langsung amin, dia langsung amin, dia mau bilang, saya klaim kebenaran firman Allah tergenapi di hidup saya. Bukan cuma penghutbah yang semangat, peng dengar khutbah harus kita bakar. Amin, kita bakar tempat ini, maksudnya dengan roh, roh Pentecostal, amin, hallelujah. Baik, salam. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Ada dalam ibadah raya, gereja Betel, Indonesia, The Breeze, BSD Tangerang. Ini sungguh kemurahan Tuhan. Untuk tidak membuang waktu, mari kita langsung membuka kitab suci kita. Di dalam ulangan 31, ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu terkasih, perhatikan ayat ini dan dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. Satu, dua, dan tiga. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tema khutbah kita dalam ibadah raya satu adalah Immanuel. God is with us. Ala beserta kita. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sungguh waktu berjalan begitu cepat. Hari ini kita sudah ada di hari ke-29 di tahun 2023. Ini semua tentu karena kemurahan Tuhan. Saya bersahabat baik dengan seorang hamba Tuhan senior di gereja Betel Indonesia yaitu Bapak Pendeta Abraham Suwala. Bapak Pendeta Abraham Suwala itu pernah nongol di TV, suka stand up komedi juga. Bapak Abraham Suwala, gebi mana ya, sunter atau mana. Saya pernah khutbah di gerejanya kita pernah ke Israel sama-sama. Dan beliau punya satu kalimat menarik yang menyentuh saya dan membuat saya terngiang-ngiang saudara-saudara. Dia pernah berkata begini, sangat mudah bagi Tuhan untuk membuat kita tidak ada hari ini. Tapi kalau kita masih ada, itu artinya bahwa ada agenda-agenda Tuhan bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Untuk kita melaluinya, menjalaninya dan meyakininya. Bahwa kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan sampai semua rencananya sempurna. Sampai detail-detail, saudara-saudara. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup kita di tahun 2023 ini. Kenapa kita masih ada? Bukan kita lebih baik dari kerabat, kenalan, saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan di tahun yang lalu atau dua tahun lalu. Kita tidak lebih baik. Bisa jadi, ada orang yang masih hidup di zaman ini, justru hidupnya mungkin lebih kotor dari mereka yang sudah dipanggil pulang. Tapi kenapa masih ada? Karena Tuhan masih mau melakukan sesuatu yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amen. Kita harus akui bahwa, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu bagi kita, setan tidak akan tinggal dia. Tuhan punya agenda, setan punya agenda. Tuhan punya program kerja, setan juga punya program kerja. Tuhan punya rancangan, setan juga punya rancangan. Rancangan Tuhan, desain Tuhan bagi kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita bahagia. Amen. Tuhan mendesain kita supaya kita bahagia. Tapi setan tidak mau kita bahagia. Setan akan pakai berbagai cara untuk mengintimidasi saya dan saudara. Maka dalam hidup orang tertentu, yang kadang-kadang kurang berserah kepada Tuhan. Ada sejumlah fobia di dalam kehidupannya yang sungguh mengintimidasi dia. Tapi ayat yang kita baca hari ini, ini firman Allah kalau saudara baca teks sebelumnya. Ini detik-detik di mana ada berita pergantian. Estafet pelayanan, estafet kepemimpinan bangsa Israel dari Musa kepada Joshua. Saudara-saudara, memang untuk Joshua ganti Musa, Israel kehilangan Musa, ini sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Tidak ada hamba Tuhan seperti Musa. Tidak ada. Hamba Tuhan lain, nabi lain, kata Tuhan, aku bicara melalui penglihatan, aku bicara melalui teka-teki. Tetapi tidak demikian hambaku Musa. Aku bicara langsung seperti seorang teman. Israel memahami itu, Israel tahu peristiwa itu, Joshua juga tahu. Makanya kalau kita pelajari kitab Joshua, ketika Joshua dipilih Tuhan ganti Musa, pasca kematian Musa, Tuhan bilang apa Sapa Joshua? Tiga kali, kuatkan dan tegukan hatimu. Kuatkan dan tegukan hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikian pula aku menyertai engkau. Dan seterusnya. Saudara-saudara, tentu ada banyak faktor yang membuat Joshua juga Israel merasa gentar setelah kematian Musa. Musa adalah figur yang luar biasa. Joshua cuma abdinya. Bisa jadi karismanya tidak sama. Pengalamannya tidak sama. Jam terbangnya tidak sama. Keintiman dengan Tuhan, jelas itu berbeda sekali. Ini mungkin bisa menjadi faktor yang sungguh luar biasa menakutkan. Ditambah lagi, kalau kita lihat ke Yoswanya sendiri ya. Bangsa yang mereka pilih itu, yang mereka pimpin ini. Pada waktu itu, kurang lebih dua sampai tiga juta orang yang sifat dasarnya Alkitab bilang tegar tengkuk. Kita urus satu orang, saya tegar tengkuk, pusing. Dua sampai tiga juta. Berapa banyak orang tua curhat kepada saya, pusing hadapi anaknya. Anaknya pembangkang, anaknya pemberontak. Hadapi baru satu dua anak. Saya tidak bisa bayangkan Yoswanya. Hadapi dua sampai tiga juta orang. Yoswanya pernah alami kok ketika Musa utus dua belas pengintai. Yang sepuluh bawa berita busuk. Berita yang melemahkan, berita yang menjatuhkan. Karena yang sepuluh memang tidak bertobat. Tapi Yoswanya dan Kaleb berusaha menenangkan bangsa Israel. Dan Anda tahu, mereka mau dirajam dengan batu sampai mati. Yoswanya tahu betapa keras kepala. Kalau di NTT ada bilang kepala batu, ada bilang kepala angin. Tapi menurut saya tegar-tengkuk, itu kepala batu tambah kepala angin. Itu tidak tahu kepalanya model apa. Sudah diisi kepalanya. Aduh itu memang snewen. Kelas berat. Gila berat. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah kalau kita belajar tentang Yosua memimpin Israel memang tidak mudah. Sangat menyerikan. Ditambah lagi, bangsa yang mereka hadapi. Itu bangsa yang tujuh. Bangsa yang lebih kuat. Dan lebih banyak. Dan pada waktu berita ini disampaikan. Ini mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Bapak ibu yang sudah ke Israel atau akan ke Israel. Yordan dulu beda dengan sekarang. Yordan sekarang enak-enak aja. Saya baptis banyak orang. Di Jordan, biasa-biasa aja itu gak deras banget. Tapi kalau Jordan zaman itu mengerikan. Makanya untuk Israel melewatinya, harus Tuhan izinkan. Yordan dibela sehingga terbelah bagi dua. Artinya derasnya minta ampun. Orang tidak bisa lewat sembarang. Tetapi saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu. Tuhan memberikan jaminan yang kuat. Bahwa jangan takut. Aku menyertai kamu. Aku akan berjalan di depan kamu. Di bagian lain dia bilang, aku akan berperang. Ganti kamu. Nah sorotan utama saya adalah penyertaan Tuhan ini. Saudara-saudara. Saya percaya ini bukan kotba yang baru. Saya percaya Bapak Gembala disini atau pendeta-pendeta tamu. Yang pernah diizinkan ala berdiri di mimbar GBI The Breeze ini. Pernah menyampaikan. Ya topik-topik yang senadalah. Yang mirip-mirip dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mau tekankan ini lebih lagi. Karena katanya tahun 2023 ini. Kalau buat saudara-saudara orang Tionghoa. Ini tahun apa? Kelinci ya. Agak lebih kecil. Kayak pesimis gitu ya. Lalu belum lagi saya khutbah keliling Indonesia dari satu kabupaten, satu provinsi. Setiap sambutan dalam acara-acara KKR atau Natal. Saya khutbah pemerintah selalu bilang. Ingat 2023 disinyalir akan ada krisis pangan. Yang bisa berujung krisis moneter. Nanti mirip-mirip tahun 98. Jadi tolong berjaga-jaga. Banyak menabung. Kalau ada lahan menanam. Ya. Tanaman-tanaman yang siap panen tiga bulan, empat bulan. Kalau-kalau krisis pangan. Uang mau satu karong pun. Kalau tidak ada makanan, mau makan uang. Banyak sekali berita-berita. Yang cukup menggemparkan. Tetapi anak Tuhan tidak demikian. Amen. Anak Tuhan yang meyakini penyertaan Tuhan. Kita beda kekasih-kekasih Allah. Amen. Kita beda. Raja Daud bilang. Bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun. Bukan aku lari terkencing-kencing. Bukan aku lari terbirit-birit. Kalau orang tidak kenal Tuhan. Tidak ada yang mengejar. Dia lari. Itu yang namanya takut bayangan. Itu yang namanya kalah sebelum berperang. Pernah baca Amsal 28 ayat 1. Ini ayat bilang begini Bapak Ibu. Amsal 28 ayat 1. Firman Allah berkata demikian. Sama-sama baca. Ada tim di situ? Amsal 28 ayat 1. Perhatikan. Orang fasik lari. Walaupun apa? Tidak ada yang mengejarnya. Siapa yang mengejar kau? Kok lari? Ini hidup dihantui ketakutan. Raja Daud tidak lari sekalipun dalam lembah kekalaman. Itu ayat bilang apa? Aku berjalan. Bukan lari. Masmur 23 ayat 4. Ya. Kalau orang fasik tidak ada yang kejar, dia lari. Daud jelas-jelas dalam lembah kekalaman. Ungkapan lembah kekalaman dalam alam berpikir orang Ibrani. Itu satu keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Keadaan yang sangat-sangat tidak enak. Tetapi dia berkata, sekalipun aku berjalan. Tidak ada sejarahnya. Anak Tuhan yang disertai. Allah lari terbirit-birit. Tidak ada. Tidak ada anak Tuhan yang disertai. Allah lari terkencing-kencing. Fasik lari. Tidak ada yang kejar. Orang benar, sekalipun musuh dari kiri, kanan, muka, belakang. Menghantui, menyerang, mengintimidasi. Kita berjalan saja. Kenapa? Allah di pihak kita. Allah di pihak kita, kekasih Tuhan. God is with us, Emmanuel. Allah beserta kita. Jangan takut isu krisis pangan. Jangan takut isu ini, itu. Kita sembah Allah. Jehovah Jireh. Allah pencipta yang menyediakan. Dari yang tidak ada, jadi ada. Sudah masih ingat? Bagaimana Elia berkotbah? Kotbahnya isinya apa? Hukuman. Emang dia kotbah apa? Makanya saya bilang hukuman. Tuhan bilang tiga setengah tahun tidak akan ada hujan. Kecuali kalau kukatakan. Itu kotbah loh. Isinya bencana. Dan betul bencana itu terjadi. Tidak hujan selama tiga setengah tahun. Akibat tidak hujan, terjadi kekeringan dan kelaparan. Dan Elia sebagai orang Israel juga terkena dampaknya. Tapi apakah Allah yang memilih, memakai, mengutus Elia adalah Allah yang buta dan tuli? Tidak. Dia tahu cara memelihara hamba-hambanya yang setia kepadanya. Satu Israel resesi. Dia resepsi sendirian di sungai Kerit. Tiap sore burung gagak antar roti. Tiap sore burung gagak antar daging. Minum sebuas-buasnya dari sungai Kerit. Mau omong apa? Mau takut apa? Kita punya Allah yang besar. Asal kita ada di rel yang Allah tetapkan. Kita ada dalam koridor batasan yang Allah mau. Jangan takut, jangan gelisah. Allah bukan manusia. Sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya digenapi sempurna. Amen. Pernah baca? Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ayo cemaat sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara. Dan tidak menekpatinya. Tidak mungkin. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah alami sendiri? Kecewa dengan janji-janji manusia? Janji pernikahan? Janji pacaran? Janji politik? Janji dukung pelayanan? Kadang-kadang hanya janji, 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 janji. Dan janji melukai. Tapi beda dengan janji Tuhan kita. Amen? Janjinya seperti fajar bagi. Tidak pernah terlambat. Bahkan Masmur 12 ayat 7. Masmur 12 ayat 7. Bilang janji Tuhan itu murni. 7 kali seperti perak yang dimurnikan. Sudara lihat. Ini 8. 7-nya. Ya. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah apa? Janji yang murni. Haleluya. Bagai ikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah sekarang dia janji ini. Israel, aku menyertai kamu. Sekarang kita tanya. Apakah janji ini hanya bagi Israel? Tentu tidak dong. Bagi anak-anak Tuhan. Setiap janji yang kita baca di perjanjian lama. Dan ada konfirmasinya di perjanjian baru. Anda boleh klaim itu. Yesus bilang ketahui lah. Aku menyertai engkau. Saya nantiasa sampai kesudahan zaman. Bahkan kenapa kalau Anda dengar khutbah. Anda mengatakan amin. Itu maksudnya apa? Anda memuliakan Allah. Kenapa Anda ngomong amin? Karena Anda yakin. Di dalam Yesus janji Allah terkenapi. 2 Korintus 1 ayat 20. Saya kalau khutbah banyak ayat. Pembuktiannya harus jelas ya. Karena khutbah ini beritakan firman. Amin. Bukan cerita nenek moyang saya dari Nusa Tenggara Timur. Satu, dua, tiga. Sebab Kristus adalah iya. Bagi apa? Semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia. Kita mengatakan apa? Amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Makanya gereja yang hidup. Yang merasakan mendapatkan pesan-pesan Allah. Dia tidak tunggu orang lain. Amin. Dia langsung amin. Dia langsung amin. Dia mau bilang saya klaim. Kebenaran firman Allah. Terkenapi di hidup saya. Bukan cuma penghutbah yang samangat. Pendengar khutbah harus kita bakar. Amin. Kita bakar tempat ini. Maksudnya dengan roh. Roh Pentecostal. Amin. Hallelujah. Oh wow. Sedara-sedara. Yang dikasih Tuhan. Jemaat. Jemaat. Gereja. Betel Indonesia. Debris. Tuhan baik. Amin. Jangan takut. Amin kan itu. Nah ngomong-ngomong. Ngemeng-ngemeng. Iya kan. Iya. Topi penyertaan Tuhan. Saya sudah bilang. Sudah biasa. Sudara dengar. Tapi roh kudus itu kaya loh. Nanti ada aja yang baru buat sudara. Nah. Bicara tentang penyertaan Tuhan. Ala menyertai kita. Sudara-sudara. Itu. Ada hal menarik. Yang pertama bahwa. Penyertaan ini. Bagi orang percaya. Amen. Makanya itu ayat yang tadi bilang dalam Kristus. Artinya kalau itu pernah dijanjikan kepada Abraham, Isaac, Yaakub, Musa, Yosua, Daud, Salomo, Yesaya, Yeremia dan seterusnya. Kita yang hidup di zaman ini pun kita boleh klaim karena dasar-dasar tadi. Amen. Tetapi siapa kita? Yang pertama janji penyertaan itu hanya bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Amen. Secara umum dia alas semua ciptaan. Tapi secara istimewa dia Bapak bagi orang-orang pilihan. Maka dari itu kita perlu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan diberi konfirmasi oleh roh kudus. Karena Alkitab berkata siapa yang percaya Yesus dimeterekan dengan roh kudus. Roh kudus yang dimeterekan dalam diri kita inilah bersama roh kita bersaksi. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Dalam ilmu hukum satu saksi bukan saksi. Tidak kuat itu. Itu juga dalam ilmu Alkitab. Saksi itu minimal dua baru sah. Siapa yang mengatakan kita anak Allah? Kita anak Allah yang sah atau tidak tergantung berapa saksinya. Saksinya adalah roh itu bersaksi bersama-sama dengan apa? Roh kita. Ada dua pribadi. Ada roh Allah, ada roh kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita siapa? Kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau memang kita anak-anak Allah, kita berhak mengklaim itu semua. Amen saudara? Dan akan ada keyakinan yang Tuhan karuniakan kepada anda dan saya. Kemanapun kita pergi. Apapun keadaan hidup kita. Kita yakin Allah ada di pihak kita. Saya percaya Bapak Ibu semua punya testimoni pengalaman pribadi. Saya pribadikan penginjil. Kadang-kadang berkotba, diundang di satu tempat yang kalau Debris menurut saya tak lalu nyaman. Ada yang kadang-kadang kurang nyaman buat saya. Karena panitianya kurang berhikmat. Dia sudah tahu lokasi ini tempat mayoritas dukun-dukun santep. Dia pikir kita pendeta ini manusia setengah dewa yang bisa tampung semua berita buruk. Kita kan juga ada beban, ada utang juga sebenarnya. Pendeta senior saya ajarin saya, kamu kalau gak kredit gak ada barang. Serius dong mobil kredit itu lunas juga puji Tuhan. Eh serius mesti ngomong apa adanya kan. Gak usah so-so ini. Utang itu boleh walaupun memang lukan sebenarnya. Tapi intinya bayar. Amen. Jangan sudah utang kenal orang hanya lihat ke langit. Aku tidak melihat kepada manusia. Aku hanya melihat kepada Allah pencipta langit dan bumi. Iya tapi utang lo. Haleluya. Jadi saudara-saudara dalam keadaan apapun. Nah ada orang itu undang kami. Itu gak mikir gitu loh. Dan memang tempat saya diundang itu tempat banyak dukun santep. Benar. Ulang-ulang saya punya kesaksian di Youtube banyak. Saya pernah ada kita siap khutbah. Mungkin berapa menit. Gak sampai 15 menit lagi saya harus khutbah. Tempat kami menginap itu rumah. Rumah mantan dukun santep yang sudah bertobat. Lalu rumahnya dibukalah persekutuan doa. Karena rumahnya dibuka sebagai persekutuan doa. Maka kawan-kawan lama yang belum bertobat. Yang masih berprofesi dukun santep. Dengan gelarnya masing-masing itu. Ya mereka serang. Jadi sebelum masuk mereka bilang jangan kaget pak ya. Kalau ada yang kayak lari-lari di atas. Itu kawan-kawan lama serang kita. Wah ngomongnya enteng banget. Itu kawan-kawan lama ya serang kita. Jadi saya juga bilang hallelujah. Ternyata benar lari-lari kirgana. Tidak lama tiba-tiba teman saya yang satu meninggal. Tim mati, mati benar-benar mati. Tahu dari mana mati kita pegang hidup semua. Coba tahan lebih lama siapa tahu dia hidup kembali. Oh tidak juga. Nah di semua berhenti, semua jantung berhenti. Kaku, mayat. Ini mau khutbah ini. Saya bilang sama tim. Doa, doa. Ini pendoa syafat. Memang kalau gereja kalau tidak ada tim pendoa syafat bahaya. Saya tidak mau. Saya punya tim pendoa banyak banget. Kalau tidak bagaimana kita model begini nih. Manusia lemah. Doa, 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 doa. Kita doa, 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 doa. Mungkin hampir setengah jam sampai 45 menit. Hidup. Hidup. Saudara, mujizat itu bukan cuma di Alkitab. Mujizat harus keluar sampai di dalam dunia nyata. Nanti ada penjelasan-penjelasan yang saya beri untuk itu. Memang ada hal-hal yang perlu kita pikirkan juga. Tapi mujizat itu nyata. Hidup. Karena hidup. Waduh. Itu saya tahu penyertaan Tuhan itu memang dasar. Maka saya berteriak abis-abisan. Saya hantam, saya lawan mereka semua. Saya tantang bertobat. Pergi di kampung lain lagi. Saya sedang berkotbah. Tiba-tiba ada bola api. Saudara yang dari Alor, NTT Alor paling tahu tuh. Apa itu bola api? Itu cara orang santet kirim bola api. Saya bingung kok kayak kebakaran di atas panggung. Karena ada atapnya kan. Dibuatlah panggung pakai seng apa adanya. Namanya desa-desa. Tidak ada sinyal. Saya lagi KKR. Saudara, itu bola api di atas. Panitia lari kocer-kacir. Ini kenapa ini? Mereka bilang, Bapak ini kampung sebelah. Tidak suka kita kegiatan. Jadi mereka kirim bola api. Kalau Bapak mau, Panitia juga punya bola api. Kita kirim kembali. Saya bilang, waduh. Ini Panitia juga santet semua ini. Saya bilang, calak ke dua belas. Kemana ke hambamu akan pergi? Ini mau kirim balas. Tapi saudara Tuhan lawat. Pertobatan terjadi. Di situ Tuhan hebat. Orang kalau disertai Allah. Dia boleh yakin deh. Jangan takut Tuhan pasti buktikan. Amen. Kekasih Tuhan. Kita melayani Allah yang hidup. Hamba Tuhan harus demonstrasi kuasa. Bukan kuasa dari kita. Tapi kita yakin dia yang utus kita. Dia fasilitasi kita dengan selengkap-perlengkapan senjata Allah. Maka kita tidak boleh takut. Satu kali lagi 70 suanggi. Itu 70 tukang santet. Pemimpinnya mereka waktu itu saya khutbah umur 24 tahun. Pengkhutbah pemuda remaja ini dari mana kawin? Mereka pandang enteng sekali. Gerejanya bermasalah. Nama gerejanya itu. Jemaat Bukie Sunlet. Ternyata kata Bukie itu. Itu makian. Itu kata kotor. Maka dari sinodenya minta saya kotbah. Ada sinode tertentu. Bawalah papa nama baru dari sinode. Jadi Bukit Saitun atau Bukit Sion. Saya ke R3 hari. Jadi karena di dalam situ sepupu kandung pun bisa berzina loh. Itu karena namanya dulu kotor. Gereja apa itu? Namanya juga maki kata kotor. Jadi orang baca nama gereja khusus orang situ. Ngerti itu kata jorok banget. Akhirnya KKR dimulai. Sebelum mulai 70 tukang santet datang. Pemimpinnya masuk dahulu kepada Asyar. Dia pegang tangan dan berkata. Salam. Setan sudah datang. Gitu. Orang kan salam, selamat datang. Damai sejahtera memenuhi bumi. Ini tidak. Salam. Setan datang. Buset dah. Serius. Langsung penerima tamunya kan gugup dah. Ibu-ibu kan. Lari ke kita lagi bersiapan doa di rumah pendeta. Gereja sama rumah pendeta jauh tuh. Kasih tau. Aduh kacau nih. Itu orang datang seumur-umur saya penerima tamu. Baru ada yang datang. Salam. Setan datang. Setan punya tim terlalu lama. Ayo tim. Tim setan. Ayo masuk semua. Saudara. Ibadah jam tujuh. Tidak jadi jalan. Karena pemimpinnya bikin ritual khusus di samping. Tidak ada yang bisa ganggu. Dia majelis sekaligus iblis. Dia majelis tapi sinkritismenya itu. Dia bikin ritual. Tidak jadi ibadah dari jam tujuh. Entah itu binatang apa aja. Masuk dalam gereja. Sampai jam dua pagi. Setengah dua jam dua. Itu bersihkan sampai berkarung-karung. Di khutbah itulah. Saya sudah kemabuk ini. Saya punya kepala sudah nyut-nyut berat. Tapi dalam khutbah itu Tuhan kasih kekuatan saya. Tuhan ingatkan itu amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa dan seterusnya. Dan Tuhan ingatkan di ayat 20 bagian akhir. Tentang janji penyertaannya itu ya. 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Itu ayat dengan jelas. Tuhan Yesus menjaminkan penyertaan. Semagaimana dia menjamin Joshua dan Israel. Dia berkata dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa. Setelah saya bilang. Kalau engkau santet saya tembus. Janji ini omong kosong. Santet saya. Lari meledak. Yang satu lari tinggal A69. Yang A69 saya bilang bertobat. Maju. Berlutut. Berlutut satu-satu. Itu saya bukan jama. Saya jambak ke emosi saya. Oh saya gak jama lagi nih. Saya pegang di kepala tapi sambil goyang kau. Makanya jangan ikut-ikut sedang. Ganggu KKR. Harusnya mulai kan jam 7. Kenapa jadi setengah 2. Emosi saya. Saya tahu itu dosa. Tapi apa boleh buat sudah terjadi. Haleluya. Serius itu ada nih. Nanti baca di Youtube. Pendeta Melata di Santet 70 dukun. Kisahnya apa? Saya hebat? Tidak. Allah kita hebat. Immanuel. God is with us. Haleluya. Sudara-sudara. Setan suka bikin kita takut. Sebagai manusia jujur. Serius saya tanya. Pak Mel takut gak? Aslinya takut. Tapi karena ada janji-janji tadi. Ketakutan siri. Sudara-sudara harus percaya itu. Jadi hal yang pertama Anda orang percaya. Dan kalau Anda orang percaya. Konfirmasi dan Tuhan jelas. Bahwa dia di pihak Anda dan saya. Yang kedua. Ini agak sedikit lebih dalam ya. Bagaimana bilang pokoknya jam 9 harus selesai. Saya akan pastikan disana. Haleluya. Karena masalahnya ini sorry. Ini saya ibadah. Khotbah ibadah 1, 2, 3. Ini kayaknya beda semua. Gak apa-apa ya. Iya. Karena ini YouTube-nya kan beda-beda. Biar di YouTube rame lain-lain gitu. Haleluya. Yang berikut. Kalau Anda dan saya mengklaim. Bahwa kita disertai Allah. Konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Yang kedua adalah. Orang lain tuh pasti lihat sesuatu. Orang lain disini. Bukan hanya sesama orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya. Yang tidak satu iman dengan saya dan Bapak Ibu pun. Kalau memang kita orang disertai Allah. Dia akan merasakan ketika Anda ada bersama-sama dengan dia. Di lingkungan kerja. Lingkungan keluarga. Komunitas sosial lainnya. Kekasih Allah. Mereka akan merasa ini orang nih beda. Bapak ini nih lain daripada yang lain. Ibu ini nih lain daripada yang lain. Pemuda-pemudi ini tuh lain daripada yang lain. Sebelum kita ibadah satu. Tadi ada opening video tentang pemuda. Aduh saya suka sekali itu. Ya. Perwakilan Yosua poinnya apa. Perwakilan Sadrak, Mezak, Abed, Nogi poinnya apa. Yusuf apa. Tidak kompromi dosa dan lain sebagainya. Itu memang orang kalau disertai Allah. Dia akan, orang akan lihat. Saya buktikan data-datanya deh. Coba saudara periksa. Haleluya. Kejadian 21. Coba ayat 21 dan 22. 21-nya disini. Ini tentang Abraham ya. Abi Melek itu bukan orang percaya. Kekasih Allah. Tapi Abi Melek bisa lihat dan berkata begini. Kejadian 21. Ayat 21. Oke. Everything is good. Kejadian 21. Ayat 21. 22-nya 21. Ya. Kadang-kadang pendeta semangat tapi salah ya. Saya yang salah. Kejadian 22. Loh, loh, loh. Hancurkan kayak gue sih. Oh 21-nya 22 ya. Iya betul, betul. 21-nya 22. Iya. Tadi saya bilang 21-nya 21. 21-nya 22. Silahkan Bapak Gembala. Ya. Pada waktu itu Abi Melek beserta Pichol. Panglima tentaranya. Berkata kepada Abraham. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Sekarang lihat. Ya. Dari mana dia lihat. Tapi Melek bukan orang percaya. Tapi waktu berurusan dengan Abraham. Dia bilang Allah menyertai kamu. Amen. Bukan hanya Bapaknya. Anaknya juga demikian. Isaac. Setelah Abraham meninggal. Jaman Isaac. Orang mau memusuhi Isaac. Tapi mereka bilang. Kami telah lihat sendiri bahwa Allah menyertai kamu. Kalau ini semoga tidak salah. Kejadian 26. Ayat 27. Kejadian 26 ayat 27. Ini untuk Isaac ya. Perhatikan. Tetapi kata Isaac kepada mereka. Mengapakah kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Dan telah menyuruh aku keluar dari tanamu? 28. Perhatikan. Mereka bilang apa? Orang Filistin. Jawab mereka. Perhatikan kalimat ini. Kami apa? Telah melihat sendiri. Bahwa apa? Tuhan menyertai engkau. Dari mana? Ini orang-orang memusuhi dia loh. Benci dia. Mau usir dia. Dari tanahnya. Tapi semakin hari mereka semakin benci dia. Mereka rasa kok. Kita tambah. Kita yang ketakutan. Dia yang dibenci. Tenang. Tambah diberkati. Tambah berkelimpahan. Maka mereka bilang apa? Kami lihat sendiri. Bahwa Allah menyertai. Sudah ada masih ingat? Bukan cuma dia. Ini Abraham ya. Isa. Yaakub. Yaakub di rumah Laban. Yaakub di rumah Laban. Laban itu saya kategori Kristen KTP lah. Dia percaya Allah Yahweh. Tapi dia juga punya berhala. Yang Rahela sembunyikan itu loh. Anda lihat ini kan contoh Kristen yang dua kaki kan. Tapi sekalipun orang jenis ini. Dia bisa melihat di dalam kejadian 30 ayat 27. Kejadian 30 ayat 27. Laban bilang sama Yaakub begini Bapak Ibu. Laban bilang sama Yaakub. Satu. Dua. Tiga. Tetapi Laban berkata kepadanya. Sekiranya aku mendapat kasihmu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan apa? Memberkati aku. Karena engkau. Kalau orang kenal Tuhan tidak kenal Tuhan. Tapi kalau kita disertai Allah dia rasa beda. Entah kenalan kita sekalipun sudah beragama Kristen. Tapi model kayak Laban. Pertobatannya setengah-setengah. Dia tetap rasa kita beda. Bahkan dia bisa bilang aku diberkati karena kamu. Ini kan yang ibu-ibu rindukan kan. Menatap suamimu dan berkata honey bunny tutti frutal. Hallelujah. Aku bangga menjadi istri. Aku merasakan sejak menikah dengan engkau. Suka duka memang banyak. Makan kebanyakan makan kosong. Tidak apa-apa. Tapi aku merasakan Tuhan memberkati aku. Karena engkau cintaku. Hallelujah. Hallelujah. Ibu, bukan cuma ibu yang rindu. Bapak juga. Bapak menatap ibu dan berkata. Oh Deborah. Contoh namanya Deborah. Ada ya ibu Deborah ya? Istrinya apa ya? Udah pas banget lagi. Oh Deborah. Tetap mata abang. Hallelujah. Sejak menikah dengan engkau Deborah. Gunungku di aki. Lautku seberangi. Deborah tanya. Kenapa tidak datang kemarin? Rindik. Ujan. Gerimis. Gunung saya. Ibu. Bapak juga mau menatap anda dan berkata. Aku bangga menjadi suamimu. Sejak menikah dengan engkau. Aku diberkati. Ini kan yang suami istri rindu. Jangan suami menatap engkau dan berkata. Mama mulai nikah dengan engkau. Saya pasang ring tiga. Mulai serangan. Potensi jantung terus. Serangan. 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 Mulai menikah dengan kamu mama. Oh hallelujah. Rumah kita. Kaya RRI. Radio Republik Indonesia. Buka jam lima. Tutup jam sembelas. Maksudnya cerewetmu itu loh. Tapi ibu-ibu. Percayalah. Suami akan diubahkan bukan karena banyak kata-kata anda. Tapi sikap anda yang disertai oleh Tuhan. Terebosan-terebosan anda. Peran anda sebagai penolong. Dan bukan perong-rong. Itu yang akan membuat. Seperti Laban berkata kepada Yaakub. Suamimu akan berkata kepada engkau. Dan seterusnya. Amen. Saudara. Tapi pertanyaannya. Kalau memang orang disertai Tuhan itu bisa dilihat oleh mereka. Mereka lihat apa? Kita harus lebih detail nih. Mereka lihat apa? Yang pertama tadi saya sudah bilang. Bisa jadi mujizat. Dalam hidup kita. Orang yang tidak kenal Allah lihat. Ini hidup dipenuhi mujizat. Ini gereja dipenuhi mujizat. Pernah ingat Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus ngomong apa? Tidak mungkin orang melakukan tanda-tanda seperti yang kau lakukan. Tuhan ini Yohanes 3 ayat 2. Tidak mungkin orang melakukan tanda-tanda seperti yang kau lakukan ini. Kalau Tuhan tidak menyertai Yohanes 3 ayat 2. Ini Nikodemus ngomong sama Tuhan Yesus. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata. Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab apa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. Itu jika apa? Allah tidak menyertainya. Jadi kesimpulannya secara implisit ayat ini mau bilang. Kalau Allah menyertai ya tanda-tanda heran. Ada mujizat. Amen. Makanya saudara jangan pernah takut. Kalau ada teman kerabat yang beda agama dia sakit. Jangan tunggu Bapak Gembala. Jangan tunggu pendeta. Anda yang eksekusi langsung. Asal engkau percaya Yesus hidup benar. Perkatakan dengan iman dalam nama Yesus. Aku perkatakan sakit penyakit keluar. Alaku hebat. Ngomong aja takut apa. Harus berani ngomong. Saya kalau pengutusan tim saya bilang doa buat orang dua hal perlu dicatat. Jangan takut, jangan sombong. Kenapa jangan takut? Karena bukan engkau yang menyembuhkan. Kamu hanya saluran. Jangan sombong juga karena bukan engkau yang menyembuhkan. Jadi kalau sembuh jangan cerita. Nih gue nih. Cuma gini. Sembuh. Mati. Mati. Saudara-saudara. Jangan takut, jangan sombong. Kalau urusan doa penyembuhan. Doa aja. Kalau belum sembuh mungkin ada rencana Allah. Tapi kita harus berani melakukannya. Ya. Tapi saya perlu beri catatan masalah ini ya. Ini perlu beri catatan. Tapi jangan juga Bapak Ibu melihat. Kalau pendeta doakan orang tidak sembuh. Andai bilang wah berarti dia tidak disertai Tuhan dong. Jangan dong. Ada amba Tuhan. Khotbahnya bagus. Di Alkitab ini. Khotbahnya bagus. Bapak tolong jangan tutup ini angka. Supaya saya tahu. Bapak tutup saya setengah sebelah malah ya. Thank you. Tadi ada watching. Saudara. Sampai mana tadi saya? Ada amba Tuhan. Ya. Saudara. Atau pendeta konteks sekarang. Kalau dia doakan orang tidak sembuh Anda. Jangan biar dia tidak disertai Allah. Enggak juga. Ada orang memang tidak mau. Tuhan hanya fokus dia itu parunianya berkotbah saja. Ada. Siapa di Alkitab? Yohanes Pembaptis. Itu selama pelayanannya tidak ada mujizat. Ya baptis orang kotbah. Baptis orang kotbah. Mana ada disembuhkan orang. Dan ayatnya ada. Yohanes 10. Ayat 41. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 41. Tekan. Silahkan Bapak Gembala. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata. Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tidak ada. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Tapi kotbahnya benar. Akibat benar. Ayat 42 Pak. Tekan. Dan banyak orang disitu percaya kepadanya. Iya. Gara-gara kotbah Yohanes. Jadi artinya gini loh. Saya perlu bericapkan. Saya bilang soal mujizat ini saya beri catatan-catatan penting ya. Supaya jangan juga misalnya di Debris ada mujizat. Kita hakimi gereja lain. Gak usah. Ini zaman bukan menghakimi gereja lain. Ini zaman bergandeng tangan pendeta disana pakai karunianya lain. Yang ini pengajaran. Yang ini tanya jawab. Yang ini apologetik. Yang ini mungkin karunia kesembuhan. Biarin aja. Kita bergandeng tangan. Sebab ada yang telinga. Ada yang mata. Ada yang tangan. Ada yang kaki. Kepalanya tetap. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi gak boleh sikut-menyikut serang-menyerang. Jangan. Saya sering memberi komentar. Tapi itu karena saya lihat sudah berbahaya. Sudah terpublikasi. Dan secara Alkitab ya berbahaya. Maksud saya bilang tolong dipikirkan. Bandingkan dengan data-data ini. Karena saya bukan hanya monolog. Tapi saya suka dialog. Tetapi dengan penukasi. Bukan sikut-menyikut yang iri hati. Kebencian pansoso. No, no, no. Kita bicara apa adanya. Amen. Yang berikut catatan lain. Seputaran disertai Allah. Ada mujizat. Sedar hati-hati juga dengan mujizat palsu ya. Ada mujizat asli tapi ada mujizat palsu. Karena baca 2 Thessalonica 2 ayat 9 dan 10. Ayat 9 Bapak Gembala baca buat kita sambil ayat ditayangkan juga. Perhatikan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Betul. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati Bapak Ibu. Wow. Musa taruh tongkat jadi ular. Firaun gak kaget. Dia panggil orangnya taruh tongkat. Ular juga tuh. Hanya bedanya. Ularnya dia ditelan oleh ularnya Musa. Artinya mujizat Tuhan tuh lebih murni. Tapi kalau tidak pekas sama roh kudus. Susah tahu mana murni mana enggak. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau banyak sekarang mujizat palsu. Orang doa tidak pakai dalam nama Yesus juga bisa sembuh. Bisa. Oleh karena itu dalam hal ini saya tidak anti mujizat. Tapi saya juga ajar jemaat jangan maniak mujizat. Karena kalau maniak anda bisa terjebak dengan tipuan setan. Percaya aja mujizat masih ada. Tapi kalau mujizat tidak ada apakah kita stres mundur? Tidak. Kita tetap berkata sekali Yesus tetapi Yesus. Karena Allah punya rencana lebih hebat dari kita. Yang kedua. Apa tandanya kita disertai Tuhan? Ya. 865 saya berhenti ya. Supaya ibadah kedua tetap semangat lagi. Takutnya habis disini ibadah kedua saya yang habis. Haleluya. Yang kedua. Orang disertai Allah. Hidupnya pasti berhasil. Tidak mungkin tidak. Potiphar melihat dengan mata kepala. Kejadian 39 ayat 2. Melihat dengan mata kepala. Potiphar itu bukan orang beriman. Dia lihat Yusuf. Dia bilang wah ini anak disertai Allah. Dan tandanya dia raba apa, pegang apa, kerja apa. Sukses. 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 Mari kita buktikan dengan data. Kejadian 39 ayat 2 Pak. Silahkan Pak Pak Gembala. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yes. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kejadian 39 ayat 3 nya Pak. Ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Haleluya. Gara-gara apa disertai Yusuf. Amin. Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh lagi ya. 1 Samuel 18 ayat 14. Ini Daud. King David. Daud juga ini ayatnya pendek aja. Saya ajak kita baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat 14 maksud saya. 14 langsung. 12 juga bisa tapi 14 aja. 1, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu. Tuhan berserta kita. Amin. Orang lihat. Orang lihat apa? Ada mujizat. Kalaupun tidak ada mujizat. Hidup Anda benar. Pengajaran Anda benar. Karakter Anda benar. Dan. Anda berhasil. Dan ingat. Berhasil versi Yusuf. Versi Daud. Itu bukan berhasil instan. Itu proses. Yusuf terpisah dari rumah papanya. Dari rumah saudaranya. Usia 17 tahun. Ini usia dimana orang butuh teman curhat. Butuh banget orang lain. Tapi dia tidak. Dia di penjara. 30 tahun baru dia rasa tahta menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah firahun. Prosesnya berapa? 13 tahun. Bapak Ibu mau berhasil. Disertai Allah. Ikuti proses yang ada. Dan Anda lihat Tuhan berkati Anda luar biasa. Kira-kira nyakut bahasa sederhana ini memberkati kita. Berita putangan yang meriah. Bagi Tuhan Yesus. Hallelujah. Sampai jumpa di video selanjutnya.